Rizki kita tidak teratur, anda kerjakan yang lain pun akan dapat seupa jumlahnya. Kenapa mengerjakan yang lain? Allah Ta'ala Alhamdulillah. Saya doakan, saya doakan, sampai menangis darah. Kalau anda masih begini, ini belum tentu bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja di tempat yang tidak halal. Pertanyaan saya, kenapa anda mendapatkan tempat ini? Jadi kalau anda bisa dapatkan tempat yang halal, kenapa cari tempat yang tidak halal? Tapi kalau memang sudah ada di tempat ini, nanti kita baca dulu sampai selesai, nanti kita cari solusinya. Dan saya berencana meninggalkan pekerjaan ini setelah cita-cita saya tercapai. Alhamdulillah saya kuliah dan ingin menjadi guru. Minta doanya agar saya bisa menjadi anak soleh dan berguna bagi bangsa dan agama. Anda bagaimana bisa menjadi anak soleh kalau kerja di tempat yang tidak halal? Cita-cita anda ini apa? Cita-cita ini ngumpulin uang. Terus dari uang itu anda gunakan untuk sesuatu. Tidak halal ini apa? Wujudnya apa? Tidak halal ini ada dua bentuknya. Ada sifat pekerjaannya betul-betul tidak halal. Sama sekali tidak halal. Tempat misalnya penipuan itu tidak halal. Tempat maksiat itu tidak halal. Itu tidak halal sama sekali. Pekerjaannya sudah tidak halal. Pelakunya bahkan di situ. Jualan minuman yang haram itu sudah pelakunya. Ini sama sekali haram. Dan harta yang didapatkan dari situ haram. Ingat saya tegas dalam hal ini. Harta yang didapatkan dari perbuatan maksiat haram. Harta dari menipu haram. Harta korupsi haram. Harta pencuri haram. Harta pezina haram. Kerja misalnya maaf di fasilitas zina itu haram. Bahkan pelakunya sangat haram. Hati-hati. Kerja di penjual minuman. Untuk yang diberikan bahkan kepada orang-orang yang tidak minum. Artinya orang-orang beriman dan sebagainya. Dia jualan yang haram. Dia pelakunya. Dia tahu itu haram hukumnya. Dan ketika dia kerjakan itu. Mohon na'ak. Itu harta yang didapatkan haram. Dan hati-hati. Kalau harta haram masuk ke perut. Itu dua konsekuensinya. Satu. Doanya. Itu tidak akan masuk. Mendapatkan hijabah dari Allah SWT. Bahasa hadisnya jelas. Bahasa hadisnya. Nabi mengisahkan seorang lelaki. Menempuh perjalanan panjang untuk berdoa. Yang mudu jadaih ila sama. Mengangkat tangannya ke langit. Fayaqulu ya rabbi ya rabbi. Dia berkata ya rabbi ya rabbi al asma wal husna. Tiga syarat terpenuhi. Perjalanan jauh. Yang kedua memulai dengan asma wal husna. Kemudian mengangkat tangannya ke langit. Tiga-tiganya ini syarat doa cepat dikabulkan. Seharusnya doanya tiga kali cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi kata Nabi. Ini mustahil doanya dijawab oleh Allah. Kenapa? Famat amu haram karena makanannya haram. Mashrabu haram minumannya haram. Maaf balbasu haram pakaiannya haram. Bagudia biharamin. Dan perangkat hidupnya haram. Persis begini. Ini ada tempat misalnya. Tempat air lah. Gelas. Gelasnya terbuka. Maka semua bisa masuk. Tapi kalau gelasnya ditutup. Tutup. Maka apapun yang dimasukkan dari atas akan terpental kembali. Orang yang bermaksiat itu seperti menutup bejana hatinya. Ketika Allah akan mengabulkan doanya. Bukan tidak dikabulkan. Tapi tidak tembus ke dalam jiwanya. Karena terpental kembali dengan maksyiatnya. Tapi kalau yang dimaksud pekerjaan yang tidak halal ini. Maksudnya. Benda yang dia kerjakan. Yang dia terlibat di dalamnya itu. Tidak halal. Misalkan babi. Ada minuman keras. Tapi syaratnya itu dijual di lingkungan orang-orang yang bukan muslim. Misal. Anda misal kerja di Jepang. Di Cina. Belum dapat pekerjaan lain. Yang ada cuma jualan di babi itu. Peluang yang lain tidak ada. Kalau Anda tidak kerja di situ sementara waktu. Maka kehidupan Anda menjadi terancam. Ya. Maaf. Bekal hidup tidak ada. Bekal kemudian perjalanan tidak ada. Maka Anda bekerja di situ untuk sementara waktu. Itu boleh hukumnya. Boleh. Karena Anda menjual itu bukan untuk komunitas yang diperkenankan. Untuk bisa mengonsumsi itu. Jualannya kepada siapa? Anda tinggal di Cina. Jualan babi untuk orang Cina saja. Bukan untuk yang muslim. Itu boleh. Untuk sementara waktu. Sambil mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Paham seperti ini? Nah kalau di Indonesia ini kan banyak. Ya. Maka saya sarankan. Daripada Anda terlibat. Misalnya jualan minuman. Minumannya haram. Tapi yang beli ada orang Islam juga. Dia dapat. Itu karena fasilitas Anda di situ. Sebagai penjualnya. Maka haram hukumnya. Tidak boleh. Cari tempat yang lain. Kalau ini darurat. Karena memang tidak ada yang lain. Maka sambil mencari. Cari, cari, cari. Kemudian Anda tinggalkan yang ini seketika. Jangan bangga dengan pendapatannya. Karena maksiat sebesar apapun. Tetap haram hukumnya. Rizki kita sudah teratur. Anda kerjakan yang lain pun. Akan dapat serupa jumlahnya. Kenapa mengerjakan yang haram? Allah Ta'ala alam. Saya doakan. Sampai menangis darah pun. Kalau Anda masih begini. Ini belum tentu bisa masuk. Tapi saya belum tahu sifatnya. Seperti apa pekerjaannya. Allah Ta'ala alam. Ya. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahim. Mohon doa untuk bapak, adik dan kakak saya yang belum beriman. Untuk dapat bersyahadat dan beriman kepada Allah. InsyaAllah. Semoga Allah berikan hidayah kepada semua orang yang tahan anda ini. Dan jangan putus asa. Jangan putus asa dalam berdoa. Saya satu kali bulan lalu saya mengajar di komunitas. Ada satu komunitas publik figur. Tiba-tiba ketika akan masuk. Saya diinfokan. Ada seorang yang masuk Islam Ustaz. Saya seorang artis. Masuk Islam tapi gak ingin dihadapan orang banyak. Hanya terbatas saja. Saya bilang gak apa-apa. Kemudian tiba-tiba begitu saya akan mengisi. Ada salah seorang Ustaz datang mengatakan. Ustaz kakak saya akan bersyahadat. Tolong kemudian dibimbing. Saya bilang InsyaAllah. Jadi begitu saya umumkan. Ada yang akan bersyahadat di sini. Panitia kaget. Ustaz itu mohon dirahasiakan. Bukan di sini. Oh bukan itu saya bilang. Maka saya panggillah orang yang tadi saya panggil. Kakak dari Ustaz tadi. MasyaAllah. Kemudian bersyahadat. Orang semua kaget. Itu kakaknya Ustaz Felix Shaw. Namanya Freddy Shaw. Masuk Islam. Padahal MasyaAllah gitu kan. Hidup bersama di keluarga. Kemudian juga di situ melihat. Tapi apa yang dibuktikan oleh beliau? Pertama dibuktikan dengan akhlak. Akhlak kebaikan. Perubahan yang baik. Perhatian kepada keluarga. Walaupun dimusuhi tetap kemudian bersikap yang baik. Ternyata itu berdampak pada nilai-nilai kemuliaan. Kepada yang bertanya ini. Praktikanlah yang serupa. Itu teorinya. Di Quran surah ke-16 ayat 125. Tapi saya sebut prakteknya tadi. Supaya menginspirasi dulu. Jadi jangan sampai walaupun nanti. Tadi ada adik kakak. Misalnya masih kasar. Belum menerima Islam. Maka balas dengan perlakuan lembut. Ya kata Allah. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu. Kenalkan Islam dengan hikmah. Apa hikmah yang pertama ini? Hikmah itu bisa kata-kata bijak. Bisa tindakan yang baik. Bisa keburukan dilawan dengan kebaikan. Jadi kalau dia mencela. Balas dengan hal-hal yang baik. Kalau ada hadiah, kirimkan. Kalau ada makanan, bagi. Berbuat jujur. Berbuat baik. Sehingga dengan akhlak itu. Itu lebih cepat memberikan jalan hidayah kepada yang bersangkutan. Dibandingkan dengan kalimat-kalimat ajakan-ajakan biasa. Allah Ta'ala An-Nam Bissalam. Saya ibu berumur 44 tahun. Alhamdulillah. Saya kagum dan suka banget sama Pak Ustadz. Karena ilmunya yang luar biasa. Apakah saya berdosa kalau saya punya rasa seperti itu? Ya sepanjang ibu senang dengan ilmunya gak apa-apa. Tapi kalau mulai mencintai saya itu bermasalah. Cinta pada ulama, cinta pada ulama, cinta pada orang-orang soleh. Itu boleh. Yang dimaksud bukan cinta pada fisiknya. Bukan. Tapi cinta pada keilmuan. Cinta kepada amal-amal solehnya. Untuk diikuti. Bukan untuk dikultuskan. Itu yang salah. Awas hati-hati. Bukan untuk dikultuskan. Tapi untuk diikuti. Makanya banyak dulu para ulama pun sering memandang ulama-ulama lain. Datang. Minta istifadah. Ini banyak ulama-ulama datang ini. Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu. Untuk minta nasihat. Saya senang ini. Ya ada habaib-habaib. Ada kiai-kiai. Ada tokoh-tokoh. Saya ini punya libur dalam sepekan beberapa hari. Tapi saya gak sebutkan. Libur itu bukan libur sebetulnya. Untuk belajar lagi. Untuk mengingat wajah-wajah yang kita pernah ta'lim. Kelihatan. Berdoa lagi. Untuk mengevaluasi pelajaran yang kita pernah sampaikan. Kalau ada yang salah koreksi lagi. Ya ada yang benar sempurnakan kembali. Bertanya-tanya lagi. Belajar kembali. Ada waktunya. Nah ada kebiasaan para ulama dulu. Itu kalau hatinya sedang futur. Ada yang gelisah. Itu datang hanya untuk melihat aja. Lihat wajah ulama yang lainnya. Ada yang datang untuk melihat nabi saja. Ada yang kemudian untuk belajar dari akhlaknya dan sebagainya. Ini kalau yang dimaksud menyukai-mencintai ini. Menyukai misalnya ada hal-hal yang baik lah sifatnya. Yang kira-kira bisa diikuti silahkan. Silahkan. Tapi jangan sampai ke pengkultusan sifatnya. Jangan dikultuskan. Karena manusia itu pasti ada salahnya. Ketika terlampau berlebihan. Maka anda tidak akan bisa melihat kesalahannya yang harus ditinggalkan. Jelas ya? Semoga Allah muliakan ibu dan keluarga ibu. Serta suami ibu dan anak-anak ibu insyaAllah.